Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Pada Kamis 20 Februari, menurut laporan dari kantor berita The Moscow Times Pasukan Turki dan pasukan anti-pemerintah Suria bertempur melawan pasukan pemerintah Assad Dan pesawat-pesawat tempur Rusia menyerang balik dalam peningkatan tajam eskalasi di Idlib, Suriah Barat Laut, kata pejabat Rusia dan Turki Kedua negara itu mendukung berbagai pihak dalam perang 9 tahun Suria, yang telah menewaskan sekitar 400 ribu warga Suria Pasukan Suria yang didukung oleh pasukan Rusia telah berperang sejak Desember untuk membasmi kubu pasukan anti-pemerintah terakhir di kawasan itu Sementara pasukan Turki telah menempatkan dukungan mereka di belakang kelompok anti-pemerintah Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang peristiwa yang mengarah ke konfrontasi dan dapat menjadikan mereka dapat mengarah pada pertempuran langsung Apa yang sebenarnya terjadi? Kementerian Pertahanan Turki mengatakan pada bulan ini, dua tentara tewas dan lima lainnya luka-luka dalam serangan udara pemerintah Suria di Idlib Jika dihitung sejak pertama kali pertempuran Idlib dimulai, maka ada 17 tentara Turki tewas di wilayah itu Dan dikatakan lebih dari 50 tentara Suria terbunuh sebagai pembalasan Rusia untuk pertama kalinya secara terbuka menuduh Turki mendukung para pejuang anti-pemerintah di Suria Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Turki memberikan dukungan senjata kepada militan dan melukai 4 tentara Suria Pesawat-pesawat tempur Rusia menyerang gerilyawan yang telah menerobos posisi pemerintah di dua wilayah Idlib yang memungkinkan tentara Suria untuk mengusir mereka Kata Kementerian Rusia Hal ini diamini oleh pemerintah Turki Turki mengatakan pesawat-pesawat Suria telah melakukan serangan udara Hampir 1 juta orang, kebanyakan dari mereka perempuan dan anak-anak telah melarikan diri dari pertempuran untuk mencari perlindungan di daerah perbatasan Tetapi pada Jumat 21 Februari, militer Rusia menunturkan tidak ada bukti foto keberadaan pengungsi BISAKAH KONFLIK DIHINDARI? Rusia dan Turki telah mengadakan beberapa kali negosiasi untuk mencapai gencatan senjata di Idlib Sementara, pejabat Turki dan Rusia telah gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan Meskipun pada Kamis 20 Februari, para pejabat Turki telah terdengar lebih optimis Sebelum terjadinya konflik lagi pada hari-hari setelahnya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengancam operasi militer terhadap pasukan pemerintah Suria pada Rabu 19 Februari Kecuali mereka mundur dari daerah yang dikuasai pasukan anti-pemerintah Senada dengan Presiden Turki, Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Agar Mengatakan kepada CNN Turki pada Kamis 20 Februari Masalah dapat diatasi jika Rusia mundur Agar juga berujar, pasukan Turki dan Rusia sedang mendiskusikan berbagai opsi deeskalasi Termasuk patroli bersama di Idlib Apa selanjutnya? Rusia berencana untuk menahan pasukan Turki melalui patroli udara di atas Idlib Sumber yang tidak disebutkan namanya, yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kepada harian bisnis Fedomosti, menurut sumber tersebut, pasukan tempur Rusia akan terbang sejauh 5.000 meter Dan pasukan anti-pemerintah Suria melaporkan, upaya yang dilakukan pada hari Kamis adalah Untuk menjatuhkan pesawat seorang Su-24 Rusia dengan rudal Amerika Serikat yang dipasok oleh Turki Turki telah mendesak sekutu baratnya untuk memberikan dukungan konkret di Idlib Dan Agar mengatakan, Washington dapat mengirimkan sistem rudal patriot ke Turki untuk meningkatkan keamanannya Peningkatan keamanan dalam Idlib mendorong kembali untuk mempercepat pembicaraan gencatan senjata Antara Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin Kata sumber diplomatik Rusia, yang tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Fedomosti Namun, para ahli dan pejabat Rusia maupun Turki mencatat Kedua negara sedang mencari cara untuk mengurangi ketegangan pada situasi saat ini Baik Ankara dan Moskow mengharapkan Presiden mereka untuk mengakhiri masalah ini Kata Menteri Pertahanan Turki Pada Jumat, Kremlin mengatakan tidak ingin mempertimbangkan skenario terburuk Dari kemungkinan pertempuran Rusia-Turki di Idlib Bagaimana menurut Anda tentang rumitnya permasalahan suriah ini? Terima kasih telah menonton!